Satu di antara petarung Sumatera Utara yang bakal berlaga di ajang Road to UFC Season 2, Ronald Siahan, mengaku optimistis bisa menekuk lawannya petarung asal Jepang, Ray Surya. Bahkan, Ronald yang akan bermain di divisi Flyweight itu sudah percaya diri. Katanya, ia sudah melakukan sejumlah persiapan yang matang dan menyempurnakan teknik sebelum menghadapi Ray. Kebetulan lawan saya dari Jepang, dan di ahlinya main di ground. Saya rasa saya bisa, bagi saya, dialah yang nanti takut ketemu saya, kata Ronald, Senin tanggal 17 April tahun 2023. Ronald menyebut, sebelum berhadapan dengan Ray Surya, dirinya yang biasa bertarung dengan gaya striker ternyata juga sudah mempertajam kemampuan grappling-nya. Menurut pria yang berprofesi sebagai anggota TNI ini, teknik grappling sangat membantunya dalam menghadapi Ray Surya yang biasa menggunakan teknik ground di oktagon UFC nanti. Petarung berjuluk Naga Sakti ini pun menuturkan jika ia tidak gentar dan yakin bisa menuntaskan pertandingan dengan finish. Apalagi dengan motivasi untuk mendapatkan kontrak di UFC nanti. Kalau saya tidak gentar, pasti bisa menyelesaikannya. Kami sebagai perwakilan dari Indonesia yakin bisa memberikan yang terbaik, kita sikat dia, ujarnya. Ronald akan meladeni Ray Surya, pada tanggal 27 Mei mendatang di China. Sebelumnya, ia dan empat petarung tanah air lainnya berhasil menembus panggung road to UFC season 2 usai mengikuti seleksi. Ada pun kelima petarung itu ialah Ronald Siahan, Eperaim Ginting, Billy Pasulatan, Windri Patilima, dan Reza Arianto. Mereka ikut seleksi di Bali, pada 2022 lalu. Selain dari Indonesia, program ini juga diikuti wakil Inggris, Italia, Rumania, Tajikisan, dan Afganistan. Jelang laganya di Road to UFC season 2, Ronald dan petarung Indonesia lainnya berlatih di Studio 540, San Diego, Amerika Serikat. Mereka dilatih oleh Mark Fiore dan Jake Buraker.